Kita tetap mendukung kebijakan daerah ini yang mana sudah diberlakukan normal oleh Bapak Bupati dan Sporkop Pindah Kepaten Mimikang. Tiap-tiap OPD yang dipercayakan untuk menangani sosialisasi ini tetap sosialisasi jalan terus. Karena ini sementara di gelombang kedua ini dia meningkatnya luar biasa. Dia meningkat luar biasa sehingga intinya bahwa kita mendukung kebijakan pemerintah daerah tapi kita tidak bisa tutup mata. Kita melihat karena jumlah ini tetap meningkat terus, kita khawatir jangan sampai gelombang kedua ini lebih meningkat daripada gelombang pertama. Lalu untuk tenaga medis, saya pikir anggaran daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk servis kesejahteraan untuk tenaga medis ini perlu disemangatkan kembali. Bagian medis tidak bisa santai lagi kalau boleh bekerja ekstra ketat. Juga di bandara-bandara itu perlu diwaspadai, diperketat, pemeriksaannya dan juga di pelabuhan-pelabuhan. Di Timika ini kan cuma dua, udara dan laut. Jadi kedua tempat ini yang perlu dijaga ketat sebagai akses masuk dari luar ke Kabupaten Timika itu.